Kacang Mete Berbeda dengan kacang tanah yang didapat dari dalam tanah Kacang mete justru didapat dari sebuah buah Yaitu buah jambu monyet Atau juga dikenal dengan jambu mete Nama ilmiahnya anakardium asidentale Sedara, jambu monyet juga rupanya memiliki kisah yang mungkin masih jarang didengar oleh halayak umum Konon, masyarakat mengkaitkan buah jambu monyet sebagai kutukan Bagi anak yang durhaka pada orang tuanya Nah, bagaimana ceritanya? Siapkan kacang metenya dulu Sambil menikmati kacang mete kita dengar ceritanya Ya, ceritanya begini sedara Di suatu masa hiduplah seorang ibu yang memiliki seorang anak laki-laki yang sering memimpikan hal-hal yang tidak masuk akal Dan pemuda tersebut ya sama sekali tidak tampan Wajahnya tidak rupawan Tetapi ia begitu percaya dengan mimpinya Bahwa suatu saat ia akan menikahi Ya, seorang wanita yang begitu cantik Lalu, sang anak ini pun Menyuruh ibunya bekerja keras untuk merawat wajahnya Nah, tetapi sayangnya Ada seorang wanita di desanya yang begitu cantik Ya, begitu molek Begitu ia impik-impikan untuk menjadi istrinya Ternyata Menolak anak tersebut Dengan alasan bahwa Anak tersebut memiliki paras yang tidak rupawan Nah, karena kecewa Sang anak ini pun langsung pulang ke rumah Dan dia mengurung diri di dalam kamar sambil meratapi wajahnya Ketika itu Ibunya melihat Dan saat itu juga Sang anak memaki-maki ibunya sepanjang hari Bahkan sampai dia tertidur Si anak ini tetap memaki-maki ibunya hingga tengah malam Dan si ibu ini masih dengan sabar Mendengar makian-makian dari anaknya Kamu sedaraku apa yang terjadi keesokan harinya Ternyata si anak sudah tidak dapat menemukan keberadaan ibunya lagi Dan pagi itu juga Sebuah kutukan dijatuhkan pada anak tersebut Dia berubah menjadi buah jambu monyet Yang mana posisinya bergantung terbalik Buah sejati Yaitu bagian bijinya menonjol ke bawah Yang diibaratkan kepala si anak Sedangkan bagian buahnya Diibaratkan badan dari si anak tersebut Nah sekarang Tentu saja Kisah tersebut hanyalah dongeng belakang Namun ada sebuah pesan yang begitu mendalam bagi kita Bagaimana sebagai seorang anak Mestinya kita menghormati Sekaligus mengasihi orang tua kita Bahkan sejelek-jeleknya Atau bahkan mungkin sejahat-jahatnya orang tua kita Mereka tetap dipakai oleh sang pencipta Untuk menghadirkan kita ke dalam dunia ini Dan paling tidak saudaraku Seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang Orang ini pernah dibuang oleh orang tuanya pada masa kecil Dan dia pernah berkata seperti ini Kalipun orang tua Khususnya ibu saya begitu jahat terhadap saya Bahkan dari kecil ibu telah membuang saya Saya tetap harus menghormati dan mengasihi beliau Karena paling tidak Saya berhutang hidup di dalam rahimnya Selama sembilan tahun Nah saudara apalagi kita Yang selama ini begitu dikasihi dan disayangi oleh orang tua kita Tentu kita pun harus lebih menghormati dan mengasihi mereka Jadi saudara tunggu apalagi Cara khusus bagi saudara-saudara yang sampai hari ini Masih memiliki orang tua Datanglah hari ini juga kepada mereka Paling tidak Paling tidak jika secara fisik kita tidak memungkinkan Bertemu karena kita berlainan tempat tinggal Teleponlah mereka Dan katakan Aku mencintai Salam Yuk kita nikmati Kacang mete yang begitu nikmati ini Terima kasih